Paham cara kerja hukum tarik-menarik? Sutarno jadi dokter. Menerapkan cara menggunakan hukum tarik-menarik dengan pendekatan law of assumption adalah tepat. Sepupuku sendiri berhasil lulus sebagai seorang dokter dengan menerapkan teknik Neville Goddard yang terkenal itu. Sejujurnya, menjadi dokter bukanlah impian keluarga besar kami. Karena kami adalah keluarga desa sederhana di lering Gunung Merapi, Yogyakarta. Nenek moyang kami turun-temurun bekerja sebagai petani. Maka keakrapan kami adalah kemiskinan akut bersama lumpur di sawah, kerbau, kambing, rumput, dan tanaman padi serta palawija seadanya. Itulah kami. Makanan kami seumur-umur ya hanya sayur mayur yang dipete di ladang, serta lauk berupa tempe atau telur ayam sekedarnya. Jadi, sekolah keperguruan tinggi adalah perisiwa yang sangat langka di desa kami. Cukuplah kami SMP atau SMA, lalu kerja di sawah atau menjadi tukang bangunan. Sementara para remaja perempuannya segera menikah dan beranak-binak. Itulah wajah kami, itulah wajah desa kami, itulah wajah masyarakat kami. Jadi, mimpi menjadi seorang dokter benar-benar sebuah mimpi tidur yang kosong melompong. Namun, hingga suatu titik, seorang sepupu saya berhasil menjadi dokter, sehingga menimbulkan keyakinan baru pada kami, bahwa keluarga kami bisa menjadi orang berhasil. Ini terjadi karena menerapkan cara menggunakan Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard, walaupun hal itu dilakukan dengan tidak sadar. Sepupu saya ini bernama Sutarno. Sejak kecil memang ia suka membaca dan belajar, rasa ingin taunya sangat besar. Suatu waktu, ia benar-benar terpengaruh oleh kebaikan seorang dokter yang bekerja di puskesmas kejamatan, yang memeriksanya ketika di usia, kalau tidak salah, usia 13 tahun, atau SMP kelas 2 lah. Sutarno ini sakit karena terserang tipes. Ia sangat kagum dengan dokter yang menanganinya sampai sembuh. Sejak itu, Sutarno ini terobsesi untuk menjadi dokter. Dan tentu saja keinginan ini hanya menjadi bahan candaan yang lain, karena kami sejatinya adalah keluarga miskin turun-temurun. Tetapi keinginannya menjadi dokter begitu kuat, ia sangat terobsesi. Sehingga ia tidak peduli dengan kenyataan bahwa orang tuanya tak bakalan mampu menyakulakan dia ke perguruan tinggi, apalagi ke sekolah dokter, yang tentunya membutuhkan biaya sangat besar. Begitu bukan? Namun demikian, Sutarno ini secara instinktif, sekali lagi secara instinktif, mengasumsikan dirinya sebagai seorang dokter. Benar-benar secara instinktif, alias bukan dengan kesengajaan, dengan kesadaran. Sebab ia tidak pernah belajar law of attraction. Tidak pernah belajar law of assumption. Ia tak paham cara menggunakan law of attraction. Ia tidak mengerti apa itu law of assumption. Ia tak kenal satu pun law of attraction coaching. Ya, tentu saja ya. Karena memang ilmu-ilmu yang saya sebut ini pada tahun 1980-an ya belum ada. Dan beginilah cara Tarno mengasumsikan dirinya sebagai dokter. Ia setiap saat menganggap dirinya adalah seorang dokter. Walaupun kenyataannya masih sebagai seorang siswa sekolah menengah. Ia selalu melamunkan dirinya sebagai dokter, berbaju putih sambil memegang stetoskop, menyentuh dahi pasien, dan seterusnya-seterusnya seperti yang dilakukan oleh dokter-dokter pada umumnya. Ia sangat gembira dengan kegiatan kekhayalannya itu. Tetapi ia memperahasiakan kelamunannya itu pada waktu itu. Kenapa? Supaya tidak menerima ejekan. Pada waktu-waktu tertentu, Tarno ini pergi ke puskesmas kecamatan. Ia nongkrong di puskesmas untuk mengamati kesibukan pelayanan kesehatan di kantor itu. Ia banyak memperhatikan gerak-gerik dokter dan perawat yang tugas di puskes itu. Di samping itu, ia juga memperhatikan gambar-gambar yang dipacang di dinding. Ada gambar organ mata, gambar jantung, gambar kerangka manusia, juga ada gambar nyamuk, dan seterusnya ya, seperti Anda ketahui di puskesmas pada umumnya. Ia memperhatikan itu semua. Dan juga majalah-majalah kesehatan di ruangan itu yang sepertinya tidak pernah dibaca oleh orang-orang. Kehadirannya ke puskesmas itu semakin hari, semakin sering, hingga berlangsung beberapa bulan. Sampai suatu saat, kehadirannya mulai menarik perhatian seorang bidan yang bertugas di puskesmas itu. Ibu bidan itu menyapa Sutarno kemudian. Ya, berkenalanlah ya. Sutarno dan ibu bidan mulai bercakap-cakap. Sutarno menjelaskan bahwa ia tertarik dengan kegiatan di puskesmas itu. Dalam waktu beberapa minggu, mereka menjadi akrab. Setiap kali Sutarno main ke puskesmas, Ibu bidan kadang-kadang menyisikan snek kacang repus atau singkong yang menjadi bagiannya untuk diberikan pada Sutarno. Mengetahui bahwa Sutarno adalah seorang remaja dari keluarga yang kurang mampu, Ibu bidan mengajaknya ke rumahnya. Sutarno diminta untuk membantu menjaga dan merawat rumah Ibu bidan yang ternyata tak jauh juga dari puskesmas. Ibu bidan ini ternyata seorang pendatang ya. Untuk diketahui, Ibu bidan ternyata juga membuka praktek kebidanan di rumahnya sendiri. Mengetahui hal itu, Sutarno menerima tawaran untuk menjadi pembantu beliau. Sutarno kebetulan diizinkan untuk tidak harus datang setiap saat. Cukup tiga hari dalam seminggu saja, karena Sutarno harus mengerjakan tugas sekolah dan membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sawah. Di rumah Ibu bidan ini, Sutarno mengerjakan tugas yang istilahnya serabutan lah ya. Apa saja dikerjakan? Ya, membersihkan kebun, membersihkan halaman, mencabut rumput-rumput liar, membersihkan kolah dan WC, atau mencuci sepeda motor, ngepelantai, bahkan beberapa kali juga mengajari tugas sekolah anak lelaki Ibu bidan yang masih SD kelas 5. Namun lagi-lagi Sutarno senantiasa mengasumsikan dirinya sebagai seorang dokter. Maka ia menyempatkan di sela-sela waktunya untuk berani bertanya-tanya kepada bu bidan perihal alat-alat kesehatan seperti yang ia lihat selama ini di pusat semas maupun yang berada di rumah bu bidan itu. Ia melakukannya itu dengan sangat antusias. Seolah-olah apa ya, ya seorang dokter yang harus dengan pengetahuan. Ia benar-benar menganggap dirinya adalah dokter. Ingin belajar, ingin belajar. Hal itu terjadi terus menerus, sehingga ilmu kesehatannya lambat laun bertambah ya. Bupedan dengan gembira mengajari Sutarno menggunakan tensimeter, kemudian menggunakan stetoskop, mengenalkan berbagai obat dasar yang disebut analgesik dan antipiretik, dan juga jamu-jamu ya. Tetapi hal itu hanya sebatas untuk pengetahuan Tarno saja, bukan untuk dipraktekan. Bupedan sering bercanda pada orang-orang dan tetangganya bahwa Sutarno adalah asisten kesehatannya. Sutarno malu, tapi dia sangat menyukai dengan sebutan itu. Ia bangga disebut asisten kesehatan, walau hal itu ya hanya guyonan saja, bukan asisten betulan ya. Pada suatu saat, datanglah seorang dokter dari rumah sakit Kota Madia, datang berkunjung ke rumah Bupedan ini untuk sebuah tugas. Dan disinilah hukum menarik-menarik bekerja lebih lanjut. Bupedan dengan berkelakar mengenalkan Sutarno yang kebetulan muncul menyukuhkan air minum buat Pak Dokter. Bupedan itu memperkenalkan Sutarno dan menceritakan siapa Sutarno dan apa yang dilakukannya selama ini di rumah itu. Dokter itu terkesan lalu berkata, wah minatmu besar sekali dalam kesehatan ya, kalau demikian kok pantas loh menjadi dokter. Tetapi Sutarno menjawab, iya Pak Dokter, memang saya ingin menjadi dokter seperti Bapak. Tetapi tak ada biaya. Dokter itu diam saja, tidak ada kata-kata apapun. Dan pembicaraan pun berhenti di situ. Hingga dokter tersebut kembali ke kota beberapa jam setelahnya. Beberapa bulan berikutnya, melalui Ibu Bidan itu, Sutarno menerima pesan tertulis dari dokter Kota Masjid tersebut. Pesan itu memberitahukan bahwa Fakultas Kedokteran sebuah universitas besar di Yogyakarta, Anda pasti tahu, memberikan kesempatan biasiswa untuk para siswa SMA. Saat itu biasiswa adalah hal yang langka sekali. Saat itu Sutarno sudah kelas 3 SMA, jurusan PASPAL. PASPAL itu apa ya, pasti alam ya, ilmu pasti alam, jurusan IPA. Sutarno sedang menghadapi ujian akhir sekolah yang disebut Eptanas. Menerima pemberitahuan itu, mendadak Sutarno berkejula hatinya. Ia merasa Tuhan sedang berbicara langsung dengan dirinya. Maka Sutarno tidak menyanyikan informasi ini. Ia segera mendaftar, lalu mengikuti proses seleksi dengan pendampingan para gurunya. Berminggu-minggu kemudian, Tarno dilanda gelisah, datik dugder. Hingga suatu saat, ia menerima surat lewat pos dari universitas yang menyatakan bahwa dirinya diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Berita ini membuat geger seisi desa, bahkan ke tetangga-tetangga desa, serta tentu saja SMA di mana Sutarno sekolah. Biaya kuliah di Fakultas Kedokteran kan sangat tinggi ya, tetapi terbantu karena biasiswa dari pemerintah Republik Indonesia saat itu. Ini zaman-zamannya Pak Presiden Soeharto ini. Dan hebatnya lagi, Bu Bidan pun turut memberikan dukungan keuangan untuk Kepulauan Sutarno, walau sekedar uang jajan, uang sepatu, uang baju, uang buku. Wow! Inilah mujizat. Itulah kisah tentang sepupu saya yang menerapkan law of assumption beberapa tahun silam, sudah lama sekali, tahun 80-an, 82 atau 83. Kini Sutarno telah menjadi seorang dokter yang dihormati dengan nama Dr. Sutarno Rohmati SPPD, spesialis penyakit dalam. Dia bekerja di sebuah rumah sakit di kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Sahabat-sahabatku, itulah kisah cara kerja law of attraction atau cara menggunakan law of attraction dengan pendekatan law of assumption yang diajarkan oleh Neville Goddard. Anda pun bisa sukses bila Anda menerapkan prosesnya dengan tepat. Ceritakan kisah ini pada anak Anda, saudara Anda. Siapa tahu Tuhan menginginkan anak Anda atau saudara Anda untuk menjadi dokter juga. Atau mungkin Anda sendiri ingin jadi dokter. Jangan lupa sebarkan video ini kepada banyak orang muda Indonesia supaya bisa mengambil manfaatnya dan bisa sukses di hari depannya. Baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk kejayaan NKRI. Sampai jumpa di video selanjutnya.